Dari Kang Jeng Nabi Muhammad Ketika Rasulullah S.A.W keluar dari rumah Untuk melaksanakan sholat in Sholat lebaran Disitu banyak anak kecil yang sedang bermain Yang sedang kriang gembira di hari lebaran Tetapi Rasulullah S.A.W melihat ada satu Anak kecil yang mana anak kecil itu sedang duduk Memakai pakaian yang sudah tidak pantas Pakaian kucau Dan anak kecil tersebut sedang menangis Rasulullah S.A.W menghampirinya Dan bertanya kepadanya Wahai anak kecil Kenapa anda menangis? Kenapa kamu tidak bermain bersama Anak-anak yang lain? Anak kecil tersebut Tidak tahu bahwa yang bertanya itu Rasul Bahwa itu Rasulullah S.A.W Apa jawaban anak kecil tersebut? Wahai laki-laki Bapak saya sudah meninggal Ketika bersama Rasulullah S.A.W Di saat perang Dan ibu saya sudah menikah lagi Bahkan ibu saya memakan harta saya Sehingga saya dikeluarkan Dari rumah Dan saya sudah tidak punya makanan Saya sudah tidak punya minuman Saya sudah tidak punya pakaian Saya tidak punya rumah Maka tak kala saya melihat Pada hari ini Pada hari ini Anak kecil Yang masih punya bapak-bapaknya Saya merasa sedih Maka saya seperti Nangis Kemudian Rasulullah S.A.W Merangkul anak tersebut Dengan tangan mulia Dan sambil berkata kepada anak tersebut Wahai anak kecil Apakah kamu ridho Saya menjadi bapamu Dan Aisyah menjadi ibumu Ali menjadi pamanmu Hasan Husein menjadi dua saudaramu Dan Fatimah menjadi saudara perempuan Dia tahu Ternyata yang berbicara tersebut adalah Rasulullah S.A.W Bagaimana jawaban Anak kecil tersebut Bagaimana Bagaimana Saya tidak Ridho Ya Rasul Saya mau Sangat mau Bahagia Bahagia sekali Ketika yang mengatakan tersebut Ternyata Rasulullah S.A.W Kemudian Rasulullah S.A.W Membawa anak tersebut Ke rumah Dan memberikan pakaian yang paling baik Paling bagus diberikan kepada anak tersebut Diberi makanan sehingga anak tersebut Sampai kenyang diberi minuman Bahkan diberi Wangian sampai wangian Sehingga keluar lagi anak tersebut Dengan keadaan bahagia Dengan keadaan tersenyum Anak-anak yang lain Melihat anak tersebut Sangat bahagia Yang mana tadinya Menangis Bertanyalah kepada anak tersebut Kenapa kamu Kalau tadi Nangis Sekarang kamu menjadi Senyum-senyum Bahagia Kenapa Apa wak Jawaban anak tersebut Begini Memang betul saya tadi Asalnya memang betul saya lapar Sekarang saya sudah tidak lapar Yang tadinya saya Kelanjang Saya sekarang Alhamdulillah Sudah pakai baju Yang tadinya saya Yatim Yaitu Ter Sekarang Rasulullah S.A.W Menjadi Bapakku Siti Aisah Menjadi Ibuku Sayyidah Hasan Sayyidah Hussein Menjadi Dua Dua Durul Dua saudaraku Fatimah Menjadi Saudara perempuanku Maka bagaimana Saya tidak bahagia Kata anak laki-laki tersebut Dan berkatalah Anak-anak Yang lain Ya Laita Aba'ana Kutilu Duh Saya ingin banget Seperti kamu Kalau bisa jadi Bapak-bapak saya juga Mau mati Di jalan Yang Di jihad Orang Pisabilah Seperti Bapak Kamu Saya sangat ingin Menjadi seperti kamu Dibahagia Kita Tidakala Palam Matuf Ya Nabi Tidakala Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Meninggal Bukinya Maka Keluarlah Anak Tersebut Dalam Keadaan Sedih Sehingga Melempar-lemparkan Tanah Keatas Kepalanya Dan Minta Tolong Dan Dia berkata Sekarang Saya Menjadi Sendiri Saya Menjadi Yatim Kembali Maka Disitu Abam Mahu Abu Bakris Sedik Ilan Nafsihi Radiyallahu An Maka Abu Bakar Sedik Merangkul Anak Tersebut Dengan Dirinya Masya Allah Begitu Indah Akhlak Rasulullah Yang Mana Anak Tersebut Adalah Zaid Bin Harisah Yang Dan